Bawaslu RI memastikan akan melakukan pengawasan selama masa tenang pemilu. Ya, pengawasan akan dilakukan di segala lini, termasuk di lapangan dan patroli cyber di media sosial. Memasuki masa tenang pemilu 2024 mulai tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memastikan akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Pengawasan Bawaslu akan dilakukan dari segala lini, baik patroli langsung di lapangan hingga patroli cyber selama 24 jam yang menyasar media sosial. Bawaslu juga sudah mengeluarkan imbauan kepada partai politik, tim pelaksana kampanye, serta seluruh paslon untuk mematuhi peraturan selama masa tenang. Masa tenang adalah masa di mana seluruh aktivitas, kegiatan kampanye pemilu sudah dilarang, artinya sudah selesai. Karena itu, langkah yang dilakukan Bawaslu adalah memastikan seluruh pihak yang terkait mematuhi ketentuan yang berlaku di masa tenang. Kami sudah mengeluarkan surat imbauan, baik kepada partai politik, kepada tim pelaksana kampanye, maupun kepada seluruh pasangan calon untuk bisa mematuhi ketentuan yang ada di mana tidak ada lagi aktivitas kegiatan kampanye yang dilakukan. Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif agar masa tenang dapat terasar dengan baik hingga hari pencoblosan nanti. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, AINUS melaporkan.